Kisah sukses Joko Susanto Joko Susanto atau bernama Asli Kok Wivo lahir pada 9 Februari 1950 di Jakarta, Indonesia. Ia telah memulai bisnis sejak usia 17 tahun dengan menjaga kios keluarganya di pasar Arjuna, Jakarta. Usaha kiosnya berkembang hingga memiliki ratusan cabang di berbagai pasar tradisional. Namun, musibah kepakaran pun melanda kiosnya dan ia mengalami kerugian yang sangat besar. Tak menyerah, Joko pun kembali bangkit dan membuka kios rokok dan berhasil membuka beberapa cabang kios. Kesuksesannya membuatnya dilirik oleh Putra Sampurna pemilik PT Sampurna saat itu. Akhirnya, mereka bekerjasama untuk membuka 15 kios rokok di Jakarta. Sukses di bisnis rokok, Joko dan Putra membuka supermarket yang diberi nama Alfa Toko Gudang Rabat dan berganti nama menjadi Alfa Minimat pada tahun 1994. Kerjasamanya berakhir pada tahun 2005 ketika Putra menjual sahamnya ke Philip Morris International dan dijual lagi ke Badanot Star. Singkat cerita, Joko berhasil membuat Alfa berkembang hingga memiliki ribuan cabang saat ini. Dan ini...